Jepang memiliki kebudayaan yang sangat kental, hal itu yang menjadikannya sebagai incaran para turis. Selain kaya desinasi wisata, negeri Sakura ini juga memiliki banyak kuliner khas dengan cita rasa yang super lazat. Bahkan di Indonesia, telah banyak kedai makanan Jepang. Berikut 10 makanan Jepang yang sangat terkenal di Indonesia. Shushi Makanan khas Jepang satu ini sangat populer di Indonesia. Kalian pasti pernah merasakan enaknya sushi ini kan? Kamu juga bisa menemukan sushi di berbagai restoran Jepang di daerahmu. Variant sushi banyak sekali, tetapi yang paling terkenal California Roll, Salmon Roll, dan Dragon Roll. Shashimi Kedua yakni shashimi Makanan yang terbuat dari ikan naf segar ini biasanya disajikan saat masih mentah dan dinikmati bersama kecap asin serta perasan lemon. Onigiri Nasi kepala khas Jepang ini pas banget buat genjel perutmu yang sedang keroncongan. Bentuknya yang unik sangat disukai para pecinta kuliner. Bahkan di Jepang, umumnya onigiri digunakan untuk bekal anak-anak dan dimakan saat piknik. Onigiri ini juga memiliki banyak variasi isi. Di antaranya seperti tuna, ayam, salmon, dan bifi yakiniku. Udon Udon merupakan salah satu makanan khas negeri Sakura. Bentuknya sama seperti mie, tetapi lebih besar. Rasanya kenyal dan enak bakal membuatmu ketagihan. Dorayaki Kenal dengan makanan favoritnya Doraemon ini? Kamu yang suka nonton serial kartun ini pasti tahu dengan makanan yang satu ini. Dorayaki berbentuk bulat, adonannya mirip seperti pancake. Keunikan dari kue ini teratak pada isiannya yang khas, yakni berisi kacang merah. Namun di Indonesia, dorayaki dimodifikasi menjadi isi keju dan coklat. Mochi Bentuknya bulat imut dengan berbagai macam warna. Bahan dasar kue mochi ini adalah beras ketan yang dihaluskan, kemudian dibentuk bulat atau lonjong. Tekstur yang lembut dan kenyal dengan rasa manis. Kue mochi di Jepang biasanya berisi kacang merah. Namun di Indonesia, mochi sering digunakan sebagai topping es krim. Takoyaki Jajanan khas Jepang ini sangat digandrungi orang Indonesia. Dengan berbahan dasar tepung terigu dan berisi gurita, makanan ini menjadi sangat lezat. Tak hanya berisi daging gurita, ada pula yang berisi keju, ayam, cumi-cumi, udang, dan yang lainnya. Yakiniku Makanan satu ini berbahan dasar daging yang dimasak dengan cara dibakar atau dipanggang. Daging yang digunakan untuk yakiniku tak hanya daging sapi saja, bisa juga dari daging domba. Soba Selain udon, ada lagi varian mie ala Jepang yakni soba. Soba terbuat dari tepung gantung. Tak sedikit restoran Jepang di Indonesia yang menyajikan makanan ini. Jadi, kamu bisa menikmati masakan soba ini. Ramen Terakhir, makanan Jepang yang paling populer di Indonesia adalah ramen. Biasanya ramen disajikan dengan kuah kaldu. Kamu pasti suka dengan makanan yang satu ini kan? Itulah tadi 10 makanan Jepang yang sangat populer di Indonesia. Jadi, kamu sudah pernah makan yang mana saja? Terima kasih. Terima kasih.